Pemirsa Polsek Dabok memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan selain itu Polsek Dabok juga memberikan himbawan kepada masyarakat terkait pencegahan COVID-19. Polsek Dabok pada Jumat 10 April 2020 kemarin memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah hukumnya. Pemirsa ke Polsek Dabok, AKP Wahyudi mengatakan kalau sebelumnya melalui Babinkam Timmas Polsek Dabok mereka telah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Selain itu pihak Polsek Dabok juga memberikan himbawan kepada masyarakat untuk hidup bersih dan tidak melakukan kegiatan mudik nantinya. AKP Wahyudi mengaku kalau sembako tersebut mereka peroleh secara patungan dengan menyisihkan sebagian uang gaji sesama anggota Polsek Dabok. Selain itu pihak Polsek Dabok sebelumnya juga telah memberikan bantuan sembako kepada kaum du'afa dan yatim piatu serta melakukan pembagian masker kepada warga. Kapolsek Dabok berharap kegiatan yang ada dapat berlanjut. Kenapa ada anak kecil boleh, anak kecil ini? Pak, anak kecil ini? Pak, kan kan kuat. Pak, masing. saya doakan selamat dalam tugas sekeluarga masing-masing kan Pak tinggal dengan berapa orang Pak disini Pak saya dua sama anak lagi-lagi kerja di anak saya tak ada kerja Pak kalau malumlah sekarang nih Bu gimana dengan bantuan yang udah diberikan sama polisian terima kasih banyak ya Pak karena hidup susah dan itu kami bersyukur Alhamdulillah pemberian dari pemerintah ya Pak ya Kaposik ya mudah-mudahan Kaposik karena bisa bantu masyarakat yang susah ya Pak ya ya terima kasih selama ini dapat bantuan nggak Bu dari pemerintah Bu? belum Pak belum pernah Ibu punya KTP, KK, ada semua tapi belum pernah dapat bantuan? belum ini baru ini ya Pak ya Ibu sewa ya kami dari Polo Ras Lingga Dabu Singkep membagikan sepako kepada warga masyarakat yangируis di wilayah على di hukum yang mana sebelumnya beli kabin Kempimas melakukan penataan terhadap warga masyarakat yang kurang mampu Kami dari Posit Abu Singket bersama dengan Rabin Langsung secara langsung door-to-door datang ke rumah masyarakat Dan setelah kami memberikan sembako tersebut ya Kami lihat sudah layak masyarakat tersebut untuk menerima bantuan sembako Apalagi sekarang ini terkait COVID-19 yang mewabah di negeri kita ini Selain kita memberikan bantuan sembako kita juga memberikan imbauan kepada masyarakat Untuk hidup bersih terus untuk berdiam di rumah dan saat-saat sekarang ini untuk tidak mudi Untuk sembakonya itu kami peroleh kami dari Polsek Tabuk Singket bersama anggota dan saya Kapolsek Kami menyisikan sebagian gaji kami Pak Jadi dari gaji kami tersebut kami sisihkan, kami kumpulkan Itulah yang kami belikan sembako dan kami bagikan kepada warga masyarakat yang berada di wilayah Dabuk dan sekitarnya Pak Ada berapa babing Pak? Yang kami bagikan Iman Tim Liputan TV Kepri dari Dabuk Singket mengabarkan Ini kali kedua kita melakukan pembagian sembako Sebelumnya kemarin